Hai semua, nama gue Ewing dan terimakasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumatnya. Mulai dari penampakan pocong sampai ke penampakan wilayah paling misterius, berikut adalah 5 tempat mengerikan di google maps. Setelah pesan-pesan berikut ini. Pocong di Dukuh Kali Bener ini menjadi viral di seminggu terakhir ya. DM gue penuh men dengan pocong. Kalo bimo, DMnya penuh dengan orang-orang yang pengen kenalan, gue penuh dengan pocong. Jadi ceritanya ya, gue banyak banget yang menerima DM tentang pocong Dukuh Kali Bener. So, gue coba dong cek pocong ini di google maps. Caranya gapapa banget ya, lo tinggal search aja Dukuh Kali Bener atau klik link yang ada di deskripsi. Nanti lo bakalan langsung menuju ke lokasi google mapsnya. Disini, lo akan melihat sebuah jalan yang panjang yang melintas di pinggir sebuah kali. Terus langit yang indah karena bertaburan dengan banyak bintang dan juga penampakan yang mirip dengan wujud pocong. Sekilas ya, ini memang seperti pocong yang sedang menengok ke arah kameramen. Kalau di zoom, lo bakalan melihat bahwa si pocong itu memiliki mata berwarna merah dan sepertinya sedang bersembunyi di balik batu. Terus tangannya sambil melipat di badannya gitu. Gue coba telah ah lagi dan ternyata foto ini di upload oleh akun instagram yang bernama artbis360. Gue coba cek akun instagram itu dan disitu kebetulan Doi bercerita bahwa foto ini diambil sekitar Desember tahun 2017. Lalu pada saat itu dia sedang testing fitur malam di kameranya yang baru. Niatnya Doi adalah mengambil pemandangan milky way karena langitnya waktu itu sedang cerah cerahnya. Foto ini juga diambil pada jam 9 menuju 10 malam dan asal jepret. Awalnya fotonya gak begitu terang tapi setelah di edit sedikit dan dipermanis, akhirnya foto langitnya tuh menjadi bagus dan agak lebih terang. Awalnya Doi gak notice bahwa ada pocong disitu jadi ya Doi upload aja. 2 tahun kemudian sampailah fase dimana twitter tuh ada yang bilang nemu foto pocong di google maps dan ternyata foto itu adalah foto dari artbis360. Gimana ya? Jujur, fotonya serem. Kalau lo melihat foto ini secara langsung di google maps lewat smartphone lo pas malem malem, lo bakal merinding men. Gue sendiri juga pas melihat foto ini tanpa mencari tau ya, tanpa menganalisa sudut pandang lain atau tanpa mempertimbangkan asumsi lain, anjjlah, merinding juga. So, serem? Yes? Tapi real atau enggak? Hmm? Tulis pendapat lo di kolom komentar. 4. Kuburan Martha Chapel Gue pernah membahas kuburan Martha Chapel ya di beberapa video sebelumnya. Nah, sekarang gue bahas lagi nih karena judul video dengan topiknya itu pas banget men. Jadi ceritanya begini, di reddit ada semacam thread dimana isinya tuh berbagai macam foto foto aneh yang diambil di google maps itu disatuin dalam satu thread. Salah satu seorang redditor ini ngepost sebuah lokasi yang bernama kuburan Martha Chapel. Diceritakan, doi mendapati sebuah penampakan hantu anak kecil yang sedang bermain di kuburan. Kalau lo buka maps, ini terus lo search deh Martha Chapel Cemetery, lo akan melihat sebuah komplek kuburan di siang hari. Kalau lo perhatikan lagi, dibalik pohon, di salah satu pohon itu ada anak kecil samar-samar melihat ke arah kamera. Disini lo bisa melihat si anak kecil ini bisa kayak, bisa dibilang apa ya, berwarna hitam putih atau abu-abu lah. Sedangkan yang lainnya tuh penuh warna. Pada November 2018, gue bisa lo ya mengeksplore sendiri di google maps atau di google street view. Tapi kalau sekarang entah kenapa tuh gak bisa. Kalau terakhir kali gue cek, itu kayak cuma screenshot doang. Apa karena emang sudah dihapus sama pihak google atau gimana? Gue gak tau. Ketiga, Zombie Nancy France. Ini sebenarnya udah lama banget nih fotonya. Cuma menurut gue ini salah satu yang paling legendaris. Jadi ceritanya nih, google maps ketika memfoto jalanan, Doi memfoto sebuah apartemen yang berada di daerah Nancy di Perancis. Di salah satu sudut foto, terdapat sebuah balkon apartemen yang terdapat pintu yang sekiranya berwarna biru. Terus terdapat juga sepeda and then wujud berwarna coklat dan tinggi melihat langsung ke arah kami. Wajah dari wujud ini memiliki muka yang cemerut, berambut panjang dan juga bermata yang besar. Gue coba kunjungi langsung lokasinya menggunakan google street views. Cuman sekarang nih ya, full sensor men. Bener bener disensor satu bangunan. Kalo kita telusuri lagi ya, jadi pas pertama kali foto ini ditemukan, lo bisa melihat wujud ini. And then gak lama, wujud aneh ini disensor sama google. Sekarang, satu apartemen, satu bangunan itu kayaknya disensor semua. Jadi gue curiga ya, kayaknya emang google ingin menyembunyikan sesuatu nih. Kedua, Death Village Nagoro. Kali ini ceritanya lebih simple lagi ya. Di Jepang, ada nih sebuah desa yang dibilang penuh dengan boneka kematian. Desa itu bernama desa boneka Nagoro. Awalnya, ada seorang wanita yang bernama Tsukimi Ayano yang balik kampung nih ke Nagoro dan merasa kesepian. Doi merasa kesepian karena desa yang dulu dia kenal sebagai tempat yang rame sekarang menjadi sepi. Karena beberapa orang pindah rumah dan beberapa juga orang meninggal karena udah berumur. Terlebih lagi, ketika Doi baru saja ditinggal ayahnya yang sangat dia sayang. Karena Doi berkabung, Doi bersedih banget nih atas meninggalnya ayahnya. Doi akhirnya ngebuat sebuah boneka yang sekiranya mirip dengan ayahnya. Tujuan awalnya Doi membuat boneka ya cuma sekedar apa ya, pengen mengenang ayahnya lah ya. Kan kehilangan banget nih dan akhirnya dia ngebuat sebuah boneka yang mengingatkan dia terhadap ayahnya. Tapi makin lama, kerajinan Tsukimi Ayano ini semakin membesar. Sekarang, Doi membuat banyak banget boneka yang mirip dengan orang yang pernah tinggal di desa itu. Tapi yang sudah meninggal, setiap boneka yang dia buat dia letakkan aja di tempat umum. Misalnya di tengah jalan, di warung, di kuil, di rumah, di kelas, bahkan juga di tengah sawah. Sampai akhirnya, boneka yang dibuat itu mencapai lebih dari populasi manusia yang tinggal di desa itu. Jumlah boneka yang tinggal di kota itu adalah sekitar 350 boneka. Sedangkan manusia yang tinggal di desa itu adalah 30 orang. Lo bisa mengunjungi tempat ini via google maps ya. Dan sekilas, lo kayak melihat ada orang tuh di ujung jalan. Ketika lo lihat tuh kayak wah ada orang nih. Tapi pas lo deketin dan lo perhatikan lagi, lo sadar bahwa itu bukanlah orang melainkan boneka yang berukuran seperti orang. Jujur, mungkin tempat ini buat lo kayak, alah gue liat di google maps biasa aja kok gak serem. Well iya sih biasa aja kalau dilihat di layar handphone. Tapi nih ya ada beberapa cerita redditor yang pernah mengunjungi desa ini. Beberapa redditor percaya bahwa ada beberapa boneka yang tinggal di kota itu. Dan itu berpindah tempat secara misterius. Ceritanya tuh begini ya, lo gak akan notice kalau lo gak akan teliti. Tapi kalau lo perhatikan baik baik, ada beberapa boneka nih yang hari ini ada di toko, tau tau besok ada di jalan rumah, besok lagi ada di tengah lapangan, atau tau tau ada di bawah kolong jembatan. Gue sendiri sebenarnya lebih ke penasaran ya apa jadinya ya kalau gue tinggal di sana, mungkin sekitar 3 hari 2 malam gitu ngebuat vlog di desa boneka. Menarik sih kayaknya menarik. Pertama, North Sentinel Island. North Sentinel Island adalah salah satu tempat yang paling misterius di dunia. Dan kabar baiknya, tempat itu dekat dengan Indonesia. Kalau lo buka google maps ya, search North Sentinel Island, lo bakalan melihat sebuah pulau kecil dengan kondisi hutan yang sangat pekat. Seakan-akan tuh hutannya menutupin seluruh pulau itu. Kalau lo zoom out terus, lo akan sadar bahwa North Sentinel Island itu berada di daerah utara wilayah Banda Aceh. Disini bisa keliatan ya, kayak ini tuh Aceh, terus Banda Aceh, dan disini tuh ada North Sentinel. Satu hal yang membuat tempat ini mengerikan adalah tempat ini merupakan salah satu tempat yang menolak tersentuh teknologi atau peradaban modern. Semua orang yang mencoba untuk masuk ke pulau kecil ini bakalan mati dibunuh sama suku asli pulau ini. Jadi pulau North Sentinel ini pada dasarnya masuk ke pemerintahan India. Tapi sama India sudah membuat kesepakatan bahwa pulaunya ini tidak mau diganggu-gugat sama sekali. Sudah ada beberapa momen dimana pemerintah India atau Inggris melakukan ekspedisi ke pulau ini berusaha untuk membuat kontak dengan suku asli. Tapi kebanyakan usahanya tidak mulus, ditolak, atau malah terjadi pembunuhan. Contohnya, pada tahun 2004, terjadi gempa di Laut Samudera India. Nah, pemerintah India menerbangkan helikopter untuk memeriksa keadaan di sekitar daerah yang terkena gempa. Ketika helikopter melewati pulau North Sentinel, helikopter ini ditembakin panah, tombak, atau juga batu. Pada Januari 2006, 2 nelayan ilegal mati dibunuh oleh penduduk sana karena mereka berlayar terlalu dekat dengan pulau. Lalu pada November 2018, seorang pria bernama John Allen Chaus memiliki misi untuk menyebarkan agama Kristen di pulau North Sentinel. Doi dengan bantuan 7 nelayan ilegal berusaha masuk ke pulau North Sentinel. Sayangnya, John Allen langsung dibunuh begitu masuk ke pulau North Sentinel. Dan menurut kesaksian para nelayan, mayat John Allen itu sempat diseret-seret di sekitaran pantai. Hal ini menyebabkan tujuh nelayan tadi lebih memilih ditangkap polisi India dibandingkan mati di tangan suku Sentinel. Sampai saat ini, North Sentinel Island merupakan daerah yang tidak terjangkau oleh teknologi, peradaban modern, bahkan juga Google Maps. Tapi siapa tau GoFood bisa kali masuk ke sana? Amin ya? Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo. Gue notice nih ya, ada beberapa lokasi mengerikan di Google Maps yang dulu bisa dikunjungin pake Google Street View, eh sekarang malah gabisa. Gue curiga nih, apa jangan-jangan Google Maps ingin menyembunyikan sesuatu dari kita? Who knows? Maka dari itu kalau sekiranya lo nemu tempat langsung aja di Google Maps kasih tau gue. Sebenernya sih masuk akal loh kalau mobil atau alat yang untuk merekam Street View itu mendapatkan penampakan. Karena mereka secara konstan tuh memfoto atau memvideo banyak tempat. Apalagi kalau tempatnya angker. Salah satunya contoh tuh ada satu penampakan dimana kayak gue lupa daerah mana yang ada penampakan di jendela ada kayak kepala, tangan, sama kaki. Itu serem sih. Serem. Tapi itu manokin men. Tapi kaitan serem. Tapi paling sebentar lagi itu bakal disensor sama Google tuh. Yakin gue mah. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau memang video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel WingHD karena setiap malam jumpa akan ada video video mengerikan lainnya. So subscribe dan nyalakan notifikasi. Terakhir nama gue Wing dan saya berjumpa lagi di malam jumat selanjutnya. Good night.